Kita informasi lainnya, sodara event bazar UMKM dan Festival Kreatif Batam TV, ramai pengunjung. Selain mencari kuliner rusantara, para pengunjung larut dalam hiburan yang disuguhkan oleh panitia. Sementara bagi pelaku UMKM, event kali ini dinilai berbeda dengan event-event lain yang pernah mereka ikut. Hari kedua pelaksanaan UMKM Bazar dan Festival Kreatif yang dikelar oleh event organizer Batam TV di Mall Botania 2 dipadati sejumlah pengunjung. Mereka terlihat berbelanja aneka makanan di stand bazar. Salah seorang pedagang kuliner dari komunitas rumah Batam mengatakan, bazar UMKM yang dikelar oleh Batam TV kali ini sangat menarik. Selain menambah pendapatan ekonomi, bazar kali ini menjadi sarana mendapatkan pelanggan baru di Batam kota. Pelaku UMKM yang menjual makanan basah dan kue oleh-oleh kas keperi ini menawarkan harga Rp 5.000 hingga Rp 18.000. Ini salah satu dari produk-produk kawan-kawan UMKM dari pindahan rumah UMKM. Oh, ada titipan dari teman-teman. Iya, gini-gini-gini. Oh, siap. Kalau saya sendiri produk saya ini, spesialis aneka kue basah. Oh, iya. Biasanya untuk isian snack box. Snack box. Oke, oke. Apa saja selain itu? Kalau yang kawan-kawan ini produk-produk terik semua. Ada berapa banyak itemnya? Nah, kira-kira. Kurang lebih semua item. Semua item? Tuan-tuan. Sejauh ini seperti apa sih UMKM berkembang di kota Batam ini? Signifikan banget. Sekarang kan jamannya online. Kalau yang online kayaknya sekarang udah kurang juga. Sekarang jamannya sekarang online. Ya, penjualan kami online. Oh, online ya, Bu. Oke, oke. Ini motivasi Ibu ikut pasarnya apa nih, Bu? Yang pertama, dapat link baru. Kenalan, relasi-relasi baru. Daerah mungkin sekitar MB2 sini kan. Kalau saya sendiri kan tinggal dibatuwaji. Oh, iya. Jadi, tempat dari sekitaran MB2. Selain aneka kuliner, pada event yang digelar, Iobatam TV ini juga diikuti oleh Bang Riau Kepri Syariah. Perbankan yang sahamnya milik pemerintah ini memperkenalkan beberapa produk mereka seperti kredit usaha rakyat bagi pelaku UMKM. Di sini kami mengikuti Bazar untuk memperkenalkan produk-produk dari Bang Riau Kepri Syariah kepada masyarakat, khususnya di sekitaran MB2 di Pertanian. Nah, di hari ini apa aja produk yang kita tampilkan, Pak? Dari Bang Riau Kepri Syariah sendiri banyak produk. Kita ada rahan untuk keadaan emas. Kita juga ada kur. Kita juga ada tabungan simpel untuk anak-anak. Jadi, kita seolah apa yang dibutuhkan ke masyarakat, kita sepiakan. Ada nggak kemudahan khusus bagi masyarakat yang mendaftar khusus di Bazar ini? Contohnya, GIF atau apa, teponir. Jadi, hari ini khusus untuk di MP2 ini, kita memiliki bagi yang ingin buka deposito untuk 10 juta rupiah untuk jangka waktu 8 bulan, kita ada GIF itu satu. Dulu kopor-kopor, nanti satu orang dapat satu kopor. aneh sahabat pertama. Jadi, kalau untuk Bang KM, terutama dari Bang Riau Kepri Syariah sendiri, kami dari cabang Pembatu Botania, ingin Bang KM lebih besar, dan kami dari Bang Riau Kepri Syariah sendiri sangat membantu dengan adanya produk-produk. Terutama, kami memiliki produk kur. Jadi, produk kur ini sendiri, yang semua orang tahu ada subsidi dari pemerintah, dan Bang Riau Kepri Syariah sendiri ada yang itu namanya program subsidi margin. Jadi, subsidi margin itu 0% dan cuma bayar pokok. dari Bazaar Bapak Ibu ingin mengajukan untuk UMKM sangat bisa, dari para kebesar keas yang kembali. Selama dikelarnya Bazaar UMKM dan Festival Kreatif Batam TV di Mall Botania 2, berbagai hiburan juga disuguhkan, seperti live band, zumba party, hingga DJ performa. Fedino melaporkan dari Batam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.